Buat Anda yang bermain Instagram tentu punya pertanyaan gimana sebetulnya cara menghasilkan uang dari Instagram dan inilah kita membahas dalam video kali ini. Hai kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready tempat Anda bisa belajar tentang penghasilan melalui media sosial dan sesuai dengan pertanyaan atau topik yang tadi kita udah bicarain gitu ya sebenarnya gimana sih sebetulnya cara menghasilkan uang dari Instagram sebenarnya ada beberapa cara gitu yang saya ingin share kepada Anda tepatnya ada enam gitu ya nah yang pertama itu bicara tentang ya banyak hasilin duit yang saya gantung tentu banyak aspek gitu ya buat Anda yang jualan bisa gitu ya ada juga di selebgram dan segala macam lain tetapi dari enam ini sebetulnya ada beberapa yang bisa Anda pakai gitu ya pertama yang kita sebut sebagai endorsement jadi endorsement itu juga bisa menghasilkan uang saat Anda memang sudah punya banyak followers atau punya banyak basis fans atau paling simpelnya Anda biasanya punya pengaruh tertentu dari ya sekian banyak audiens gitu ya nah selebgram sendiri gitu ya kalau di Instagram secara spesifik itu ya banyak sekali indikatornya kalau saya pribadi biasanya menyebut kalau di atas 5 ribu Anda udah tergolong sebagai influencer atau selebgram gitu ya either Anda mikro gitu ya makro atau mega atau apapun itu yang banyak indikatornya tapi poinnya adalah Anda saat punya beberapa followers tentunya Anda akan disebut sebagai influencer dan itu bisa Anda jual sebagai dalam bentuk tadi endorsement yang saya jelasin nah kalau mungkin Anda mungkin bertanya gitu ya sebetulnya yang dikenal dari dunia kayak endorsement atau ada lagi temannya namanya paid promote dimana mungkin perbedaan dari keduanya adalah bicara tentang kalau endorsement itu Anda perlu menyebutkan atau menyediakan konten yang Anda buat sendiri dan bisa ada produknya kemudian ya Anda buat kontennya sebagai content creator gitu ya itu bisa endorsement berbeda sama paid promote dimana Anda ada postingannya kemudian Anda tinggal posting aja gitu ya jadi Anda cuma perpanjangan tangan Anda nggak perlu buat kontennya dan lain-lain itu namanya paid promote mungkin saya akan kasih contoh apaan Anda biar Anda dapat gambar nih kalau endorsement itu kayak Xiao ya Xiao Andreas ini buat konten gitu ya dalam bentuk kayak video real seperti ini Anda bisa lihat bahwa di sini dia buat konten kemudian juga ada ngasih endorsement kayak account tertentu ya di sebelah sini kayaknya di captionnya ada klik yang bisa di link tertentu termasuk juga biasanya di dalam konten itu sendiri juga ada penyebutan merek tertentu yang mana itu adalah endorsement bentuknya nah berbeda sama kayak paid promote ya sekali lagi kalau endorsement itu adalah Anda buat konten sebagai konten-konten yang buat kontennya kemudian konten itu di post tempat Anda gitu ya berbeda kalau kita bicara tentang yang namanya paid promote dimana paid promote itu mungkin kita bisa contoh di account yang ini jadi rumah underscore sheetmeme.id gitu ya Anda bisa lihat di sini ada postingannya mungkin contoh yang ini ya jadi Anda bisa perhatikan basically Anda bisa perhatikan konten ini sebetulnya adalah bukan konten dia tapi kalau Anda perhatikan di dalamnya juga ada paid promote jadi ada iklan-iklan tertentu gitu ya dimana ya masuknya ke produk jadi kalau Anda perhatikan slide pertama aja yang sebetulnya tidak jualan sebetulnya jadi kayak seakan-akan kayak berita gitu tapi kalau Anda perhatikan di dalam konten ini itu ada jualan barangnya jadi disebut dengan paid promote sekali lagi ya tipikalnya memang similar atau mirip tetapi pada dasarnya ya beda beda bentuknya saja sebetulnya jadi sekali lagi mana yang lebih lebih better mungkin menurut Anda baik paid promote endorsement buat saya sebetulnya itu dua hal yang berbeda gitu kalau kita bicara tentang yang namanya endorsement itu sebetulnya Anda beli adalah influence-nya gitu ya jadi endorsement-nya justru jadi kekuatan dari dia mempengaruhi orang lain untuk bisa membeli atau mengambil tindakan tertentu pada produk Anda misalnya gitu ya sedangkan paid promote itu pure hanya distribusi aja jadi kalau Anda punya konten yang endorse sudah Anda endorse kemudian Anda paid promote itu justru bagus karena paid promote itu tidak bicara tentang berapa besar konversinya tetapi lebih seberapa luas jangkauannya jadi sekali lagi itu perbedaan di keduanya gitu ya kalau yang ketiga bicara tentang reseller mungkin Anda juga mungkin kenal sebagai dropshipper gitu ya entah apapun bentuknya Anda jualan produk orang lain dengan beli sendiri bernama reseller kalau dropshipper itu Anda mungkin promosikan produk orang lain dengan link tertentu gitu ya atau misalnya Anda bisa tanpa modal Anda nggak nyetok dulu gitu ya Anda terima orderannya kemudian Anda lanjutkan orderannya itu namanya dropshipping juga ya cukup banyak gitu ya biasanya Anda punya website-website tertentu atau Anda bisa dapetin link tertentu gitu ya kemudian yang keempat adalah bicara tentang namanya affiliate marketing dimana affiliate marketing itu pada umumnya saya juga lakukan secara pribadi jadi kalau di akun saya pribadi saya nggak melakukan endorsement atau paid promote sebetulnya gitu ya jadi kalau yang saya lakukan sebenarnya ada affiliate marketing jadi kalau affiliate marketing pada umumnya itu nempai pada link-link tertentu jadi kalau Anda perhatikan di link tertentu gitu ya kayak di link Biosa ya itu ada beberapa link affiliate yang masuk dalam apa namanya link seperti ini gitu ya kayak ada flick gitu ya ada recommended itu adalah link affiliate gitu ya kayak misalnya ada get keyword itu juga link affiliate jadi pada umumnya adalah biasanya ada di dalam link-link tertentu sebetulnya jadi itu namanya affiliate marketing setelah itu juga bisa Anda bisa dapat uang dari brand ambassador kalau mungkin Anda bisa namanya BA sebutan lain yang umum dimana sebagai brand ambassador biasanya Anda akan boleh dibilang bekerja sama dengan brand tertentu dimana Anda perlu mempromosikan brand tersebut terus-menerus gitu ya karena memang Anda menjadi citra produk-produk tertentu atau industri tertentu sehingga Anda bisa atau perlu memberikan kontribusi balik pada si brand atau ya karena biasanya itu kalau nggak bagi hasil gitu ya saham ataupun Anda dapat bayaran atau gaji tiap bulan dari sebagai brand ambassador dan sifat itu kontrak ya nah biasanya nggak boleh menjadi brand ambassador produk jenis serupa biasanya gitu kalau brand ambassador kemudian yang keenam Anda bisa jadi menghasilkan uang dari jualan barang atau jasa Anda sendiri jadi kalau misalnya sama kayak saya gitu ya misalnya saya punya produk digital seperti kelas yang saya jual dalam konten bisa jadi dijual dalam link bio bisa jadi dijual dalam stories banyak macamnya yang pasti Anda bisa jualan barang Anda sendiri gitu ya baik jasa maupun barang entah itu produk digital atau produk non-digital pada dasarnya Anda bisa promosikan itu jadi sekali lagi ada 6 yang bisa Anda promosikan ya jadi misalnya dari endorse ada paid promote ada reseller dropshipper ada aviliate marketing ada juga yang namanya jadi BA brand ambassador dan yang keenam jadi Anda jualan barang atau jasa Anda sendiri atau jasa profesional artinya sekali lagi cukup banyak gitu ya cara mahasiskan uang walaupun saya yakin kedepannya juga ada beberapa berita bahwa Instagram bisa memberikan bagi hasil pada Anda dari kayak semacam YouTube AdSense gitu ya di Facebook memang sudah ada tapi di Instagram mungkin bakalan ada dan itu jatuhnya pada konten Reels tau saya jadi di Reels akan ada muncul iklan dan kalau video Reels Anda yang berisi iklan gitu ya maka si Facebook Instagram akan bagi hasil biaya tayang iklan tersebut kepada Anda juga jadi itu juga ada kedepannya tapi memang sekarang di Indonesia masih belum ada setelah saya memang di Amerika sudah ada feature seperti itu tapi sekali lagi di Indonesia masih belum ada gitu ya saya nggak bisa bilang dan pastikan kepada Anda kalau memang nanti Anda tentunya saya akan share juga kepada Anda dan gimana cara-caranya jadi Anda pastikan juga stay tune juga di channel ini anyway kalau memang Anda punya pertanyaan Anda punya masukan buat kita di video-video ini gitu ya atau Anda suka juga dengan topik ini pastikan Anda tinggalkan komentar di bawah gitu ya dan jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video lainnya dan video-video terbaru dari kita juga yang kita upload secara rutin dan kurang lebih itu isinya video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati